Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ber... Untuk kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Sumiati Dan untuk kisah kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa Rawat Teluk Cerita yang menjadi fondasi dasar sebelum Sumiati Dan angklek-angklek balungan besi Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Desa Rawat Teluk Cerita yang menjadi fondasi dasar sebelum Sumiati Dan angklek-angklek balungan besi Dari keputusasaan aku menembus hutan belantara Melalui angon sukma Aku memulai semuanya Aku menatap atasanku tidak percaya Akhirnya tiba juga giliranku Aku tahu benar kalau pabrik sedang terpuruk Namun aku tidak pernah menyangka akan diperhentikan Secara aku sudah mengabdikan diri selama 10 tahun Harusnya cukup untuk mempertimbangkan kelayakanku ada di pabrik ini Pak, apa tidak bisa dipikirkan lagi Kelayakan saya untuk tetap bekerja di sini? Tanyaku memastikan Maaf pak, keputusan pabrik sudah bulat Ya mau tidak mau aku harus menerimanya Sembari mencari opsi lain untuk bertahan hidup Aku pulang menembus kerumunan demo yang mulai anarkis Kumpulan buru sepertiku yang juga diperhentikan oleh pabrik Masih segar di pikiranku tentang ban yang dibakar Juga tentang rawangan buru yang bingung Akan mendapatkan penghasilan di jaman yang serba susah ini Namun aku tidak ambil bagian atas insiden itu Aku memilih melamun di dekat sungai Sembari menyalakan rokok yang tinggal satu biji Memikirkan bagaimana kelanjutan hidup Sudah tiga bulan menunggah kontrakan Sudah tiga bulan tidak gajian Sudah tiga bulan anak makan dari rasa kasihan tetangga Anda istriku masih hidup Pastilah semua akan lebih mudah Di sela lamunanku aku teringat akan doho Kawan karibku semasa di kampung dulu Dengan rasa tidak tahu malu Aku sempat berpikir ingin mengunjunginya Mengaih sisa ingatan peninggalan bapak Mengingat bapak meninggal sewaktu aku masih bocah Dan diasuh oleh ibunya Tidak berpikir panjang aku pulang ke kontrakan Mengambil beberapa halai bajuku Dan juga baju anakku Memecahkan celengan ayamku Lalu menjemput anak semata wayangku ke rumah tetangga Malam itu juga kami berangkat Malam semakin pekat saat aku turun dari bis Sisanya aku berjalan melewati jalan yang lumayan membuat kaki kongilu Ditambah sembari menggendong anak Pak mau kemana? Tanya Agus Ke rumah kawan bapak Kataku Pak lapar Sabar ya Miris rasanya saat urusan perut saja Aku tidak bisa memenuhi Aku mempercepat jalanku berharap dengan aku mempercepat jalan Kita akan segera tiba Dan Agus bisa segera makan Ayam sudah berkokok saat aku sampai di depan rumah kayu Aku mengetuknya pelan Sembari memanggil nama kawanku Doho Syukurlah tidak lama setelah itu Lelaki jangkung keluar dengan raut wajah kaget Kata Doho merangkut tubuhku yang lelah Aku menangis terseduh-seduh Sedih bercampur bahagia Sedih karena datang tidak membawa apapun Senang karena disambut hangat Oh ini anak lelakiku Agus Nah ini Pak Lek Ayo masuk ke rumah Kata Doho sembari menggendong Agus masuk ke dalam rumah Untuk sesaat kekhawatiranku hilang Kami masuk ke dalam rumah yang hangat Ada Doho beserta istrinya Watik dan Bu'na Yang langsung memeluk hangat Seseorang yang merawatku saat bapak gak ada Seseorang yang aku panggil ibu Oh alasol ibu kangen Katanya membuatku menitikan air mata Setelah berpelukan dan makan Doho dan Bu'na mendekatiku Ada apa mas? Tanyanya Ada apa nak? Tambah Bu'na Aku berdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan mereka Aku di PHK Jawabku sembari menundukkan wajahku Mereka tidak menjawab Namun langsung memelukku Sungguh aku mengenal mereka Sebagai kebaikan dari Tuhan Di setelah tangis haru Aku mengatakan maksud dari kedatanganku Bu, aku pengen ngerti asal usulku Peninggalan bapak Bukan untuk aku Tapi untuk anakku Agus Bu'na mengembuskan nafas panjang Lalu menarik tanganku keluar rumah Bagianmu ada di ujung bukit itu Semua yang kamu butuhkan Ada di sana Kata Bu'na menunjuk bukit Yang samar-samar terkena sinar matahari Tapi sebelum itu Biar ibu jelaskan sedikit Kata beliau sembari kembali ke dalam Dengan menarik tanganku Ada apa Bu? Tanyaku penasaran Bapakmu mati Mergo ibumu gagal menjalankan amanah Dulu ibu dan bapakmu orang yang kaya Hampir keseluruhan dari bukit itu Perkebunan cengkeh Percaya sama ibu Di dalam sana Ada makhluk yang sangat berbahaya Bu'na mengatakan Dengan mata yang berkaca-kaca Seakan beliau tahu Tentang segala hal yang ada Di dalam bukit tersebut Aku akan tetap ke sana Bu Hanya itu yang aku punya Nah Bu'na memegang tanganku erat Seakan menahan Agar aku tidak pergi Bu', titip Agus Kataku Setelah dijelaskan jalan menuju ke sana Aku pamit tanpa beristirahat terlebih dahulu Biar sudah sekalian tidur di sana saja Atau di sana dulunya juga berkampungan Pastilah ada rumah di sana Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan Namun sepertinya seberapapun aku mengulik Mereka tetap diam Gus Panggilku Anakku berlari kecil lalu duduk di pangkuanku Menatapku dengan tatapan tanya Bapak pergi sebentar ya Agus disini sama Pak Le Sama Uti Agus percaya sama Bapak kan Jangan rewel Jadi anak baik Agus menatapku tidak suka Tangannya juga menggenggam bajuku dengan kuat Namun saat aku mengelus kepalanya Sembari tersenyum Akhirnya dia luluh Sudahlah Ho Keputusanku sudah tidak bisa diganggu Kataku sebelum akhirnya keluar dari rumah tersebut Namun belum juga aku berjalan jauh Doho kembali memanggilku Mas Aku gak akan ganggu keputusanmu Tapi setidaknya Bawa ini untuk pekal Aku tersenyum Menghargai kebaikannya Setelah mengambil bungkusan berwarna hitam Aku kembali melanjutkan jalanku Jalan pertama yang aku lewati Adalah jalan setapak dengan barisan pohon karet Sedikit lebih masuk Aku melewati jalan dengan pohon bambu di kanan kirinya Jalan ketiga sudah tidak ada lagi jalan setapak Yang artinya Warga desa sebelah Hanya sampai disini saja Tidak masuk lebih dalam Semakin masuk Semakin terlihat banyak pohon cengkeh Mungkin inilah bagian dari desaku Peninggalan orang tuaku Semakin masuk Semakin tinggi pula rumput yang harus aku lewati Sampai akhirnya Terlihat gapura dari kayu yang bertuliskan Desa Rawateluh Aku memasukinya Dan banyak sekali bangunan-bangunan yang setengah robo Bangunan-bangunan yang sudah lama ditinggalkan Terlihat bangunan-bangunan itu sangat mengerikan Bagaimana tidak Bangunannya robo dan sudah ditumbuhi banyak lumut Juga rumput yang begitu tinggi Namun semakin aku masuk ke desa itu Ada satu bangunan Lebih tepatnya satu-satunya bangunan Yang masih berdiri kokoh Bangunannya sangat besar Dan terbuat dari kayu jati Mungkin itu sebabnya dia tidak robo Aku memasukinya Coba mencari tahu apa saja yang terdapat di dalam sana Sungguh saat aku masuk Ruangannya sangat besar Menyerupai aula Lantainya dari kayu Dan terdapat dua lantai Dengan tangga yang terbuat dari kayu juga Awal aku masuk Ruangan di bawah hanya terdapat meja dan kursi Di belakangnya dapur Dan saat aku naik ke atas Aku sedikit ngeri Karena suara dari-dari tangga yang terlampau nyaring Namun kupaksakan Di ruang atas terdapat tiga kamar Kamar pertama seperti kamar pada umumnya Kasur dan meja rias Kamar kedua seperti kamar anak kecil Terlihat dari beberapa mainan kayu yang berkeletakan Sedang kamar yang ketiga Terdapat tirai hitam di balik pintu Dan betapa kagetnya aku Saat aku sibak tirai itu Yang langsung memperlihatkan nampan berisi sesajian Aku mendekat Kulihat kepala kerbau tertancap di atas Di bawahnya terdapat bekas bunga kering Juga kertas-kertas Yang bertuliskan aksara jawa Aku membaca satu persatu Mencoba mengerti apa yang tertulis di tiap lembarannya Dan kaget bukan main Saat mengetahui Kalau ternyata kertas-kertas itu Bertuliskan sebuah penawaran Pemanggilan Dan juga serah tumbal Aku merasakan jantungku berdegup kencang Saat di balik kertas itu tertulis Nama durasi Nama ibuku Karena merasakan kengerian yang teramat sangat Aku pun berencana pulang Ternyata benar Yang dikatakan bukna Pernah terjadi perkara besar disini Dan kedatanganku kesini salah Aku menaruh kembali kertas-kertas itu Ketempat semula Sebelum beranjak pergi Brak Namun baru juga aku berbalik Suara bantingan pintu Membuat badanku robo Hingga terduduk Aku membelalakan mataku Saat aku Merasakan ada yang merambat Dari atap turun ke bawah Secara ini bangunan terburuk dari kayu Sehingga apapun yang bergerak Pasti terdengar Apalagi ini terdengar Seperti kuku yang mencengkram dinding Suara itu lambat laun semakin dekat Semakin dekat Hingga akhirnya Deru nafasnya bisa aku rasakan Saat menerpa leherku Untuk sesaat Yang ada di kepalaku adalah macan Atau binatang buas lainnya Namun persepsiku berubah Saat suara terdengar liri Namun jelas Doro Katanya Wah Teriaku berbalik Menjauh darinya Namun terlalang pintu Aku melihatnya tidak bergedip Melihat sosok besar tidak berkulit Tidak berdaging Yang tersisa darinya Hanyalah tulang dengan taring panjang di mulutnya Dan mata besar berwarna merah Siapa kamu? Tanyaku kementeran Baturmu Katanya Ah Apa maksudmu? Kataku ketakutan Jangan takut Kamu aksa anak darinya Idurasi Aku peliharaan beliau Bukannya lebih baik Mendengar penjelasannya Semakin membuatku ketakutan Semakin berpikir Jika masuk ke rumah ini Adalah sebuah kesalahan Lama-lama Kamu bakal terbiasa melihat aku Punya aku itu Penting untuk hidupmu Aku bisa mengembalikan kejayaan orang tuamu zaman dulu Tapi hutang yang gagal dipenuhi ibumu Kamu yang mengganti Aku yang mendengarnya Mengernyitkan dahiku Mencoba memahami apa yang dia katakan Apa? Apa kira-kira hutang ibuku? Tanyaku Nyawa Tumbal maksud kamu Ngimpi Aku gak bakal ngasih begituan Kataku marah Hutang tetap hutang Hutangmu bukan hutang biasa Hutang hubungan darah Jawabnya dengan tidak kalah pengis Terlihat dari wujudnya yang lambat laun berubah Aku yang melihatnya semakin ciut Wujudnya bertambah besar Dengan tarik yang semakin panjang Dan lidah yang kian menjulur Kalau kamu tidak bisa bayar hutang Kamu saja yang jadi ganti Katanya kian mendekat Sebentar Sebentar Kataku tidak kuasa menahan ngeri Saat badannya mulai mendekat Bahkan jarak wajahku dan wajahnya Hanya sebatas jari telujuk Tak lebih Membuatku semakin terintimidasi Aku bisa memberimu apa saja Aku tahu Kamu gak akan kesini Kalau tidak dalam keadaan susah Katanya Gak usah terburu-buru Aku kasih apa Yang kamu butuhkan Baru kamu bayar hutangmu Untuk sesaat Aku terpukau dengan kata-katanya Dan karena aku tahu Aku tidak punya pilihan lain Aku pun mengiakan Aku terima tawaranmu Kataku gemeteran Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya mahluk itu tajam Aku butuh lahan Kataku gemeteran Kasih aku waktu Katanya dengan mata yang menatapku tajam Satu minggu Kataku kasar Ya Jawabnya Aku mau pulang Brak Suara pintu terbuka Seakan menyuruhku Untuk pulang segera Tanpa berlama-lama Aku sekuat tenaga Berlari dari rumah itu Sampai hampir terjungkal Aku saking takutnya Namun ternyata di luar rumah Suasananya lebih mengerikan Karena gelap Terlebih saat aku menembus hutan Entah hanya firasatku Atau sosok-sosok itu Memang benar adanya Selama berlari Aku merasa sedang ditertawakan Merasa diawasi Merasa diikuti Kulihat bayanganku bukan hanya satu Namun ada banyak Sialnya Sinar bulan malam menambah kengerian Jika tidak karena rasa takutku Pasti aku sudah beristirahat Tidak berlari di sepanjang jalan begini Sial 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 Umpatku berbarengan dengan nafas yang terus memburuku Dan saat aku akan masuk ke desa sebelah Tepat di pohon karet terakhir Sosok besar turun dari atas pohon Jangan lupa bagianku Jangan lupa bagianku Brengsek Ingin loncat rasanya jantungku Saat sosok itu menyeringat Sampai roboh ragaku Karena tidak kuat menopang tubuhku yang terlanjur sok Ia Kataku nyaris tidak ada suara Dia tertawa dan kembali naik ke pohon Bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya Sesaat aku lenglung Sampai orang-orang mengarahkan senternya ke arahku Membuatku menyipitkan mataku Karena terkena sorot lampu Pak Anda kenapa? Tanya salah satu orang itu Karena tidak ada jawaban dariku Mereka membawaku ke pos ronda Memukul kentongan untuk mengumpulkan warga desa Dan pada saat itulah Hukna datang dengan tergesa Lalu membawaku pulang Beliau melihatku tidak bergedip Mengamati wajahku yang lesu Dan tatapanku yang kosong Sebenarnya tidak sekosong itu juga Karena aku bisa mengingat semua detailnya Hanya saja badanku terlalu sok Untuk sekedar bereaksi Malam berganti pagi Saat Agus membangunkanku untuk sarapan Aku yang mengingat tentang semalam pun Segera bergegas bangun Menemui bukna Bukna menanyakan wartel terdekat Bukna Ibu tahu wartel yang dekat Tanyaku Bukna mengeringitkan dahinya Ada apa sih Soh? Bangun-bangun kau nanyain wartel Tanya Bukna keheranan Mau ngabarin temen Kataku meyakinkan Pak Kades ada telepon Kamu numpang disitu saja Kalau cari wartel Harus ke kota Kata Bukna Mendengar itu Aku pun bergegas Mengganti baju Dan keluar dari rumah Namun belum juga Aku keluar dari pintu Doho memaksa untuk ikut Karena tidak ingin mengelur waktu Aku pun mengizinkan Atau persis rumahnya Kades Pun aku gak tahu Kenapa sih mas? Kok mendadak sekali? Soalnya Waktuku gak banyak Kataku menjawab seadanya Namun saat Doho ingin kembali bertanya Aku mengisaratkan untuk diam Nanti saja Aku jelaskan di rumah Kataku Bergegas masuk ke rumah Kades Untung Pak Kades sangat baik hati Membolehkan aku Menggunakan telpon genggamnya Aku rogos hakuku Untuk mengambil dompet Di dalamnya masih ada satu nomor Yang bisa aku hubungi Halo? 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 Dik Aku Karso Kataku entusias Loh Pak Karso? Ada apa Pak? Tanya suara dari sebrang Tolong kasih tahu buru Saya ada pekerjaan untuk mereka Tolong Pak Saya cuma bersaya sama Pak Edi Kataku tulus Kalau boleh saya tahu Pekerjaan apa Pak? Saya kasih tahu pas mereka sampai disini Yang mau saja Bawa tabungan untuk satu bulan Untuk biaya hidup sebelum kejian Kataku menjelaskan Baik Pak Nanti saya kabari yang lain Bilang sama mereka Saya tidak akan mengecewakan Saya lakukan yang terbaik Pak Tapi saya tidak bisa menjanjikan banyak Iya makasih banyak Pak Aku menutup telpon sembari memegang tangan kananku yang tengah bergetar Hanya kemungkinan buruk yang ada di kepalaku Membuatku gelisah Mas sebenarnya ada apa? Kita pulang dulu Kita pulang dulu Sebelum keluar rumah aku berpamitan dengan Kades terlebih dulu Berterima kasih pada kebaikan hatinya Yang sudah memperbolehkanku meminjam telepon rumahnya Baru juga masuk ke dalam rumah Aku sudah dibombardir dengan banyak pertanyaan Aku menerima tawaran sosok yang ada di dalam hutan itu Namun saat aku menjawab demikian Mereka semua bungkam Menatapku dengan tatapan tidak percaya Kamu membawa dirimu dalam bahaya sosok Jika tidak bisa memenuhi Bisa jadi Kamu yang jadi gantinya Dari awal aku datang kesana Aku sudah diperingatkan Tidak usah ibu memperjelas Yang pasti jika terjadi apa-apa padaku Aku titip Agus Bukna memandangku dengan tatapan prihatin Pada dasarnya Kau memang keras kepala Kata Bukna pergi dari ruang tengah menuju ke dapur Sudah aku pertimbangkan Aku tinggal Untuk lihat tiga hari ke depan Akan sesuai dengan ekspektasiku atau tidak Terdengar hembusan nafas kasar dari Ndoho Sembari menatapku kecewa Aku hanya bisa berharap Semoga mas Tidak berakhir seperti Budi dan Pak D Minum tehnya mas Aku tahu yang mas pikirkan Pastilah lebih rumit Dari apa yang bisa kami pikirkan Makasih Ho Kataku mengambil gelas berisi teh Yang sudah dipersiapkan Lalu meneguknya pelan Sesuai ekspektasiku Tiga hari setelah kabar yang aku berikan Para buru datang ke rumah Ah Senang sekali aku rasanya melihat mereka berjumlah cukup banyak So John 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 akan caku Panggilku senang Aku kira kamu gak akan datang Mana bisa aku menganggur disana So Ah Bagaimana yang lain Tanyaku melihat yang datang kurang dari separuhnya Yang lain Sama sepertimu Setelah lelah berdemo Mereka pulang kampung Aku mengangguk pelan Lalu menyuruh mereka masuk Biar lebih enak untuk mengobrolkan hal ini Gimana kabar Lasmini Hamil dia Tapi dokter bilang Janinya gak normal Sebenarnya dokter sudah menyuruh Untuk dikurat saja Sejak kandungannya berumur tiga minggu Tapi Lasmini tidak mau Jangan kau paksa Kau tau kan Ekonomi ku seperti apa Dia harus kupulangkan ke orang tuanya Hanya karena aku tidak bisa beli beras Ah Untuk punya anak Aku tidak mungkin bisa Pertahankan anak itu Biar nanti aku yang ngurus dia Kataku serius Kau bercanda Kau pun sama nasibnya denganku Kau belum melihat Peninggalan orang tuaku Apa peninggalannya Aklek-aklek Jono menataku tidak berkedip Mulutnya setengah mengangah Karena terlampau terkejut Dengan apa yang baru saja Aku katakan Serius Kau kira mengumpulkan kalian sebanyak ini Aku bercanda Dua hari lagi Kita ke bukit itu Jono menggelengkan kepalanya Tidak percaya Kau tidak tahu perangainya Siapa yang peduli Kataku acu Sudah kepalang basa Untuk meralat semuanya Malam ini kami habiskan Dengan berbincang Membicarakan perihal Kegagalan masing-masing Dan juga perihal Langkah kedepannya Mulai aku jelaskan Pelan-pelan pekerjaan mereka Mengolah hasil bumi Bertani sayur Semua mulai aku jelaskan Pelan-pelan Hingga sampai di hari Yang sudah aku janjikan Pagi-pagi sekali kami berangkat Menembus kerimis yang lambat laun mulai hilang Kami sampai di Tugu Desa Rawatelu Siang hari Aku masuk lebih dulu Dan alangkah terkejutnya aku Saat rumah yang tadinya hampir robo Dan rumput yang setinggi perut Kini rata Menyisakan lahan lapang Dengan satu rumah Yang masih berdiri koko Rumah yang aku datangi tempoh hari Wah Inilah hanya pak arso Tanya salah satu guru yang aku bawa Ya Nantinya Rumah-rumah dinas kalian Akan dibangun di sana Aku mengatakan Sembari menatap kagum Ke arah lahan kosong Yang sudah rapi tersebut Karena sudah berjalan jauh Aku menyarankan Untuk semuanya agar beristirahat Di rumah yang aku datangi tempoh hari Mengingat rumah itu sangat besar Dan cukup untuk menampung kami semua Pagi-pagi sekali Aku membangunkan mereka Banyak pekerjaan yang mesti mereka kerjakan Membangun rumah Mengolah hasil panen Dan juga melakukan apa yang perlu dilakukan Pagi berganti pagi Hari berganti hari Tepat lima bulan semuanya mulai stabil Rumah sudah terbangun Tertata rapi dengan sajen di depan rumah Hasil panen semakin meningkat Juga sudah kutemukan pasar Untuk hasil panen Lambat laun semua keluarga Dari pekerja aku Membawa anak istrinya Sudah aku siapkan juga Lahan agar mereka Bisa bercocok tanam Dengan catatan Setiap pohon Tidak ada yang boleh ditebak Jadi sebisa mungkin Mereka tidak melanggar Peraturan yang aku buat Menjaga agar desa tetap rukut Pak Sajen jangan lupa Kataku saat tengah berjalan Dan tidak menemui sajen Di depan rumahnya Kenapa kok selalu pakai sajen Tanya istrinya dari balik pohon Buat leluhur Yang kamu tempati tanah pamali Sebisa mungkin Menjaga diri dengan sajen Tapi aku tidak maksa Buat kamu Bukan buat aku Kataku menatap dingin ke arahnya Boleh buat aku Tanya makhluk di belakangku Jangan serakah Kataku terus berjalan Dia tidak nurut Buat dia nurut Kataku ketus Imbalanya Kalau kamu gak mau lakuin Kamu gak dapet sajen Aku tahu benar pasti Dia akan memberi pelajaran Untuk pasutri itu Semakin lama semakin susah Membuat mereka Agar tidak seenaknya John Panggilku dari kejauhan Saat dia membawa istrinya Masuk ke desa So Gimana Mau bersalin disini Tanyaku memastikan Kayak yang kamu lihat Untuk waktu dekat ini Cepat Panggil bidan Tenang Aku punya kenalan Besok aku suruh dia datang Untuk waktu yang lama Aku katakan itu Sembari mengedipkan mata Ke arah jenok Jika mengingatnya Aku merasa sangat berdosa Setelah perkebunan maju Aku pindah rumah Kugunakan rumah kayu itu Sebagai aula desa Kugunakan saat ada tamu datang Jika ingin menginap Atau sekedar bertamu Saat aku pulang ke rumah Aku menelpon kenalanku Kenalan dari kota Halo Mer Mari Panggilku dari sebelah telpon Halo pak Jadi gimana Besok kau kesini Sesuai kesepakatan Baik pak Kututup telpon Saat wanita seumuranku Mendekatiku Dia adalah pengganti Ibunya Agus Bukan istri Namun dia yang mengambil peran Pengganti sebagai ibu Yang masak Dan mengurus Agus Juga mengurus Sesajen dan teman Untukku berdiskusi Bagaimana Meri Sudah aku hubungi Kau tahu benarkan Apa yang dia mau Dia sama tamaknya denganku Berkali-kali Aku berpikir Yang kulakukan ini salah Tapi sudah sejauh ini So Semuanya pasti ada harganya Aku tahu benar Kataku lirik Dua hari setelah aku Menelpon dia datang Bagaimana kesepakatannya Katanya Sesuai yang kamu minta Rumah sakitmu Akan diberi pengasian Agar tidak bangkrut Sebagai gantinya Bilang jika bayinya Lasmini mati Kataku ketus Sebelumnya Aku juga sudah bilang Kalau bayinya cacat Itu membuat suaminya Untuk mau menyerahkan bayi itu Pada musok Bukankah seharusnya Aku dapat lebih banyak Ah Belum juga kau lakukan tugasmu Mer Jangan sampai gagal Bukan hanya aku Tapi kamu juga akan kena Jika ini gagal Kita sama-sama diuntungkan Imbuhku Iya-iya Akan aku lakukan Sesuai yang kamu mau Dimana hari ini Aku akan tidur Di aula desa Meri mengangguk paham Aku suruh seseorang Untuk mengantarnya Sudah muak Aku melihat wajahnya Ah Belum dilakukan Sudah minta bagian Kataku pengis Sudahlah Hanya dia yang bisa Melakukan pekerjaan ini Katambo Dengan mata menerawak Di desaku ini Jika ada yang sakit Biasanya datang padaku Mereka tahu benar Aku punya semacam relasi Dengan makhluk lain Dari sanalah Apa yang mereka butuhkan Coba aku penuhi Maka dari itu Semua yang sudah aku putuskan Tidak bisa mereka sanggah Siang beranjak malam Saat sesuatu Menggedor pintu rumahku Dengan kasar Pak 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 Karso Pak Ada apa des Tanyaku kesal Menatap kades Yang baru aku angkat kemarin Itu Lasmi ini Mau melahirkan Loh Bukannya masih lama Perkiraan kan bulan depan Kurang paham pak Kata pak kades Panik Kebali desa Aku sudah suruh Perawat buat persalinan Kataku menyuruhnya Bergegas Loh Bukannya harusnya Bidan Tanya kades Herat Ah sama saja Lebih bisa dipercaya Daripada Dukun urut Kataku menegaskan Aku mengambil jaket kulitku Segera bergegas ke rumah Lasmini Buk Siapkan semuanya Malam ini juga Kita lakukan sebelum matahari Terbit Kataku yang dibalas Anggukan ringan dari Mbok Setelahnya aku bergegas Ke rumah Lasmini Sesampainya disana Aku melihat Jono membeku Pendarahan Katanya Aku menatapnya sayu Ikut merasakan kesedihan Sedang selang beberapa menit Mary datang Dan langsung Memeriksa keadaan Lasmini Yang tidak berkepentingan Silahkan keluar Kata Lasmini tegas Aku menarik tangan Jono Kau tidak ada fungsinya Dia di dalam Hanya membeku Tanpa mau mendekat pada istrinya Setelah keluar Aku duduk di kursi bambu Menghisap rokok Untuk mengurangi keteganganku Saat mendengar rintihan demi rintihan Bagaimana kesepakatannya Tanyaku Persetan dengan bayinya Lihat istriku sok Dia hampir mati Dukus di Sudah anakku cacat Kini istriku hampir mati Karena mengandungnya Aku menepuk-nepuk Punggungnya Sebagai bentuk Kalau aku peduli Ah Namun teriakan panjang Disusul dengan tangis bayi Merenggut fokusku Aku masuk dengan tergesa Dan menemui bayi merah Yang tengah digendong Mary Sini bayinya Pintaku Bayi itu dibedong Tanpa dimandikan Saat digendonganku pun Dia masih menangis Ibunya selamat Hanya saja Pendarahan Membuatnya kehilangan sadar Tapi Aku pastikan Dia tetap hidup Kata Mary Saat Jonah masuk Menyusulku So Boleh aku lihat Bayinya Tanyanya Jangan Kau tidak akan kuat Dan lagi Sematkan di kepalamu Kalau bayi ini Sudah mati Bilang pada Lasmini demikian Mati Kau apakan bayiku So Kau bilang Mau mengurusnya Tidak John Dia akan aku berikan Ke anglek-anglek Kataku keluar Dari rumah itu Tanpa menunggu jawaban So Jangan lancang kamu Katanya ketus Bayimu Atau Lasmini Kataku dingin Di balik punggungku Sudah berdiri Sosok yang tengah Menunggu bagiannya Bukan seperti itu Kesepakatannya So Kata John Menatapku Nanak Ah Bagianku Kata sosok Di belakangku Yang membuatnya Tidak berkutik Aku pergi Dengan bayi Di gendonganku Membawanya Ke belakang rumahku Yang aku tidak tahu Saat aku pulang John Memberitahukan Semuanya Pada Lasmini Jadi Disinilah dia Merusak Segala yang Sudah aku rancang Dari jauh-jauh hari Mengobrak Ngabrik Sajen Saat ritual Masih setengah jalan Dan membuat Sosok di belakangku Marah Namun Belum juga Aku bertindak Warga datang Dengan obor Di tangan kirinya Apa yang terjadi pak? Tanya salah satu warga Belum Belum bilang Tidak ada hasil Tidak ada hasil panen Kataku penuh penekanan Sembari menatap Mary yang penuh tanya Tidak tahu Apa yang baru saja Aku katakan Tega kamu mas Kata Lasmini Tidak Aku memilih untuk bersikap Dan aku memilih untuk bersikap setenang mungkin Gimana ini pak? Tanya yang lain padaku Bayi ini Harus tetap ditumbalkan Kataku lirik Terlihat sorot marah Dari Lasmini Sedari aku datang kesini Aku sudah tahu Kalau ini salah Oke teman-teman Sampai disini dulu Ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh